Apa kabar semuanya? Selamat datang ke Hero Revamp Spotlight, menampilkan Min Sitar, The Courageous Warrior. Tak hanya diberi tampilan baru, dia telah diubah menjadi hero yang serba guna. Dengan inisiasi yang kuat dan counter langsung terhadap hero mobilitas tinggi, Min Sitar yang berani adalah sosok yang hebat di pertarungan. Skill Hero, kami merevamp skill 1 dan ultimate Min Sitar, dan mendesain ulang skill 2 dan pasifnya. Skill 1, Spear of Glory. Min Sitar menusuk ke depan dengan Spear of Glory menyebabkan stun ke lawan di ujung tombak. Lalu Min Sitar menarik tombaknya setelah jeda singkat, memberi damage ke lawan di jalurnya. Sebelum revamp, Spear of Glory hanya menarik hero lawan pertama yang terkena. Sekarang, dia menarik semua hero yang terkena tombak saat kembali ke Min Sitar. Skill 2, Sealed Assault. Shield Assault yang baru memperkuat damage dan mengurangi damage yang diterima Min Sitar. Shield Assault memberi damage ke lawan di area dan menyebabkan slow. Skill ini tidak lagi memberi shield atau menyebabkan stun, namun akan membuatnya masuk ke mode balance, mengurangi damage yang diterima dari arah depan, dan memperkuat basic attack menjadi serangan cepat dengan damage area efek. Ultimate King's Calling Min Sitar melompat ke area dan memanggil empat Royal Guard di sekitarnya. Royal Guard tidak dapat bergerak, namun akan menyerang lawan di area, dan serangan mereka dapat mengaktifkan efek equipment. Lawan dalam area juga akan terkena slow. Sebelum revamp, area ini hanya mencegah lawan menggunakan skill Blink terarah. King's Calling yang baru kini menghentikan semua skill pergerakan. Skill Passive Mark of the King Passive Min Sitar yang baru mengubah fungsinya dari support. Kepermainan individu Passive yang baru menyebabkan basic attack dan skillnya meninggalkan stake Mark of the King. Saat stake penuh, Mark akan meledak untuk memberikan damage dan stun, dan memulihkan HP. Efek ini hanya dapat aktif sesekali pada target yang sama. Min Sitar Revamp tidak hanya mempertahankan kegunaannya yang luas, seperti melumpuhkan hero mobilitas tinggi, namun juga menerima peningkatan damage dengan Shield Assault yang baru. Tips Pro Spear of Glory menyebabkan stun pada lawan di ujung tombak. Arahkan ujung indikator skill ke arah target agar lebih mudah menarik mereka. Antisipasi serangan lawan yang akan datang, dan gunakan Shield Assault untuk mengurangi damage yang diterima. Basic attack yang diperkuat memperoleh keuntungan dari attack speed. Min Sitar dengan build damage memiliki burst tinggi di late game. Incar hero utama lawan dengan King's Calling untuk melempuhkan mobilitas mereka. Tips Combo Saat landing, gunakan Spear of Glory untuk menarik lawan, lalu gunakan Shield Assault untuk menyerang dan menyebabkan slow. Dalam teamfight, coba tarik hero lawan sebanyak mungkin dengan Spear of Glory, lalu gunakan King's Calling dan batasi pergerakan mereka, selesaikan dengan Shield Assault untuk damage besar. Taktik Min Sitar harus fokus untuk farming di early hingga mid game, gunakan Shield Assault untuk mengurangi damage diterima atau membersihkan minion dengan cepat. Di late game, crowd control Min Sitar sangat berdampak di teamfight, gunakan King's Calling untuk menghentikan mobilitas lawan dan Shield Assault untuk damage burst. Kami merekomendasikan build dengan Demon Hunter Sword dan Crussian Sight sebagai ekipmen utama Min Sitar. Demon Hunter Sword memberikan lifesteal dan attack speed yang dibutuhkan, sedangkan Crussian Sight semakin menambah attack speed untuk meningkatkan damage shield assault. Pilih Emblem Fighter untuk meningkatkan damage Min Sitar. Untuk Battle Spell, Flicker sangat berguna di mid hingga late game ketika digunakan dengan King's Calling untuk mencapai dan mengeliminasi target utama dengan cepat. Petrify juga disarankan sebagai crowd control tambahan untuk memaksimalkan damage shield assault. Kami berharap para player akan menyukai rebound Min Sitar. Sampai jumpa, sampai bertemu di Land of Dawn. Sampai jumpa, sampai bertemu di Land of Dawn.